selamat menikmati Kita harus menyiapkan bahan-bahan yang kita perlukan Pertama kalian siapkan cup dan sendok Kedua kalian siapkan nutrijel yang sudah dipotong-potong kotak-kotak Ketiga kalian siapkan nangka juga yang sudah dipotong Ini mampus jatuh Abis itu kalian siapkan juga papaya Setelah itu jangan lupa juga nata dekoko Marjan Kalau disini kami pakai yang rasa koko pandan Dan setelah itu Susu indomil rasa vanilla Dan yang paling penting jangan lupa juga es batunya Oke ini kalau jatuh terang Oke Dari mana langsung aja kita mulai Jadi ini cupnya Jadi pertama kalian masukin potongan nutrijel Kedalam cup Seperti yang kalian lihat di video Setelah itu kalian masukin buah nangkanya sesuka hati kalian Dan juga buah papayanya Jangan lupa kalian masukin nata dekoko nya Kalau aku kasih masuknya itu 2 sendok Setelah itu Kalian ambil es batu Yang udah kalian pecah-pecahkan menjadi kecil-kecil Masukin ke dalam cupnya Sampai penuh Usahain es batunya yang kecil-kecil ya guys Jangan terlalu besar Setelah itu kalian ambil sirup marjan Dan isi sesuai ukuran tutup botolnya Lalu masukin deh ke dalam cup tadi Setelah itu ambil susu indomil yang rasa vanilla Masukin atau tuangin ke dalam cup tersebut Usahakan agak lebih banyak Biar rasanya lebih manis Dan part terakhirnya Kalian aduk deh Nanti dingin sendiri kok Dengan es batu yang mencair itu Jadi Sambil pak aduk Aku bakalan jelasin Apa tujuan dari kita membuat es buah Tujuannya itu agar Kita tahu bagaimana cara Atau proses membuat es buah Serta apa alat dan bahan Yang kita butuhkan Jadi deh esnya Jadi terima kasih Buat yang udah nonton video ini Kami minta maaf Atas kesalahan Yang kami buat dalam video ini Sekian dan terima kasih Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini